Hai cobalah tiga trik jitu untuk menghemat uang anda atau untuk mendapatkan tabungan lebih banyak dalam tempo waktu satu tahun menabung bukanlah perkara yang mudah terutama bagi mereka yang memiliki kebiasaan konsumtif akan tetapi kadang-kadang kita perlu membeli barang-barang yang diperlukan di lain sisi penghematan terus dilakukan demi hidup yang lebih membaik berikut ini tiga trik tiga jurus sederhana yang akan membantu anda di dalam menghemat uang bisa anda terapkan agar penang memiliki tabungan di masa depan pertama hemat secara bertahap Hai metode ini membutuhkan waktu satu tahun atau 52 minggu Hai intinya intinya adalah untuk menyimpan jumlah yang lebih besar setiap minggu dari yang disimpan minggu sebelumnya Hai misalnya mulai dengan 100.000 minggu depannya sisihkan 150.000 minggu depannya sisihkan lagi 200.000 dan seterusnya dan seterusnya metode ini hanya berfungsi jika kalian menisihkan uang secara teratur jika terlalu sulit cobalah untuk mengurangi jumlah dan menisihkan uang setiap bulan bukan setiap minggu cara yang kedua beli dan simpan metode ini membantu kalian untuk tidak hanya menghemat uang akan tetapi juga melacak pengeluaran intinya adalah menyisihkan presentasi dari setiap pembelian yang kalian lakukan misalnya kalian memutuskan untuk menyisihkan 10% dari setiap pembelian bila kalian membeli sweater baru harga 300.000 akan membuat kalian menyimpan 30.000 jika kalian menghabiskan 1.500.000 setiap bulan kalian akan menghemat 1.800.000 kalian dapat memutuskan sendiri kapan menyisihkan uang dan kapan tidak cara yang ketiga mengubah kebiasaan buruk menjadi tabungan inti dari metode ini adalah menyisihkan jumlah uang tetap untuk setiap kebiasaan buruk yang kalian miliki misalnya kalian selalu terlambat untuk bekerja atau secara teratur ketinggalan jadwal latihan olahraga maka kalian harus menyisihkan 10.000 20.000 atau bahkan 100.000 kalian bisa mengatur jumlah denda yang paling penting adalah mengatur jumlah di awal dan tidak menguranginya metode ini akan membantu melepaskan kebiasaan buruk dan menyisihkan uang pada saat bersamaan manakah dari metode ini yang menurut kalian dapat diterapkan silahkan kalian pilih silahkan kalian terapkan di dalam hidup anda sehingga di masa depan anda bahagia karena memiliki tabungan yang banyak itulah sedikit info tentang trik atau cara menabung supaya hidup kita bahagia di kemudian hari bila kalian suka dengan video ini silahkan kalian share like komen yang positif dan jangan lupa untuk subscribe biar kami tambah semangat dalam membuat video video bermanfaat dan jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi pertama kali ketika kami update video video terbaru terima kasih atas perhatiannya semoga sukses untuk kalian selamat menikmati